Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan CCTV detik-detik penganiayaan yang dilakukan Mario Dandisatrio usia 20 tahun terhadap David usia 17 tahun. Dalam rekaman CCTV itu nampak Mario memukul hingga menendang korban. Bahkan tersorot pula ekspresi Mario saat menganiaya David pada Senin 20 Februari 2023. Alih-alih merasa bersalah, Mario dengan percaya diri menendang kepala David dengan sangat kencang. Bahkan teman Mario yang berinisial SLR merekam kejadian tersebut. Dari video tersebut nampak Mario mendengarkan dagu saat menganiaya korban. Hal itu menunjukkan jika pelaku tak merasa bersalah terkait tindakannya. Padahal biasanya orang akan menundukkan kepala jika ia merasa bersalah. Kemudian dalam video tersebut nampak Mario terus memukul hingga menendang kepala korban secara berulang kali. Padahal terlihat David sudah dalam keadaan terkabar di asfal jalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisiam Indradi. Ia mengatakan pelaku menganiaya korban berkali-kali sampai terjatuh. Tak hanya kepala, pelaku bahkan juga menendang perut korban. Bahkan Mario terlihat kekirangan melihat korban terkabar. Tak lama kemudian pelaku justru menantang korban agar melaporkan dirinya. Namun kini Ketua LBH Pusat GP Ansor Abdul Kodir Bukasuara terkait video penganiayaan yang beredar di media sosial. Biaknya akan melaporkan perekam dan penyebar video kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian. Ia pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan video kekerasan tersebut. Terima kasih telah menonton!